Pemerkosaan jadi alasan Sambo membunuh Yosua. Meski tidak ada bukti visum, Putri Candrawati tetap bersikukuh menjadi korban. Namun saksi fakta seperti ART Susi, Kuat, Eliezer, serta Riki mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, sumi saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras kayak grup gitu. Terus saya membuka mata saya. Tidak perlu diceritakan semuanya, saya cuma ingin saya tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Saya melihat Al-Mahubu Yosua, posisinya di tangga. Tangga mana? Tangga atas. Maksudnya tangga arah dari kamar atas. Kelihatan dari kaca. Cuma posisinya kayak seolah-olah ngintip-ngintip gitu. Jadi saya kagetin waktu itu. Saya kagetin malah takut, malah lari. Om kuat nyuruh saya untuk melihat ke atas dalam keadaan Ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Sandrawati. Terus saudara melihat Putri Sandrawati sedang tergeletak di depan pengaruh. Tergeletak. Terus siapa yang menghubungi saudara Riki? Ibu. Minta tolong. Coba saudara cerita dari situ. Setelah didudukkan saudara Putri. Setelah habis itu saya masuk ke dalam kamar Ibu. Terus beres-beres kasur yang berantakan. Terus saya nidurin Ibu sama Om kuat. Minta tolong Om kuat. Terus lama-lama Ibu nanyain HP mana at gitu kan. Terus Om kuat nanya nyariin HPnya Ibu. Terus Ibu nyuruh nelpon Om Riki atau Richard. Terus Ibu yang buka kodenya Om kuat. Tapi Ibu yang ngomong kodenya Sandinya gitu. Saya angkat. Saya perintah Ibu. Ibu itu pada saat itu lagi nangis. Kamu di mana Dek? Kamu di mana? Balik sekarang Dek, balik sekarang. Mana Riki? Saya belum sempat menjawab. Dia bilang, balik sekarang Dek, balik sekarang. Tolong Ibu Dek. Lihat Susi nangis. Duduk di depan itu nangis loh. Terus ketemu Om kuat di sebelahnya. Tapi berdiri. Terus Om kuat kayak apa ya? Kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia. Terus saya tanya, ada apa Om? Om kuat, tadi saya lihat Joshua naik turun tangga. Saya samperin malah lari. Terus apa namanya? Saya ke atas Ibu udah tergeletak. Saya sempat kejar pakai pisau. Saya tanyakan, mencoba menanyakan ke Ibu. Waktu itu Ibu tiduran. Terus izin Ibu. Ada apa Ibu? Ijin. Diem terus. Joshua di mana Dek? Joshua Ibu. Siap Ibu? Joshua saya samperin. Yes. Ada apa? Gak tahu bang. Kenapa itu kuat diberi memarah sama saya? Ayo kamu dicari Ibu. Gak mau saya. Gak mau saya.